Intro Tahun ajaran baru menjadi berkah bagi penjual seragam sekolah di Jalan Raya Soreang Ciwidey, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Penjualan baju seragam meningkat hingga 100% dibandingkan hari biasa. Hal ini sudah menjadi agenda tahunan bagi para pedagang pada saat memasuki tahun ajaran baru sekolah. Selain itu, banyaknya pembeli membuat orang tua siswa takut kehabisan. Oleh karena itu, para orang tua siswa memilih untuk membeli lebih awal. Dengan kualitas yang bagus, pejual membandrol harga seragam sekolah dengan berbagai harga, dari mulai ukuran kecil Rp72.500.000 hingga Rp102.500.000 dengan ukuran terbesar. Yadi, pemilik toko mengatakan, sampai saat ini baju seragam SD yang masih laku keras, karena baju SMP ataupun SMA masih banyak orang memilih untuk turun-temurun dari kakaknya. Alhamdulillah untuk saat ini, yang beli kebanyakan yang baru masuk mulai dari SD, SMP, atau SMH. Tapi mayoritas untuk yang beli SD sih yang baru masuk. Untuk saat ini belum ada lonjakan besar ya. Kalau tahun kemarin kan liburnya mungkin sebentar ya. Kalau sekarang panjang mungkin untuk yang di atas kelas 1 ya, kelas 2, kelas 3 mah belum ada kenaikan membeli. Kalau hari-hari biasa untuk saat ini ya lumayan lah, lebih bisa nyampe 100% untuk 2 kali lipat. Selain seragam sekolah, sejumlah perlengkapan sekolah seperti buku tulis dan pulpen pun mengalami peningkatan penjualan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedy Trisnady melaporkan.